Assalamualaikum, hai semuanya bertemu lagi dengan saya Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya mendoakan kalian kepada yang maha asa agar sehat selalu. Dikutip dari Konsep News, Beritakin News dan Jitu News, pada tanggal 27 April 2021 pukul 21.32 waktu Indonesia Barat, ulang tahun HKT juga melibatkan para seniman pelukis. Di kesempatan tersebut, HKT pula akan terus berjuang untuk mengangkat nasib para petani, kata Kamel menambahkan. HKT telah banyak memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara Indonesia. HKT bersama para pemangku kepentingan lainnya di sektor pertanian, terus bersinergi untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Kami mengadakan syukuran dan doa bersama serta memberikan santunan kepada anak yatim, ujar Kamel ia, sehingga lebih berkesan bila melibatkan anak yatim. Dalam acara itu, Wabendom HKT, Kamel ia Panduwi Natalubis mengatakan, ulang tahun HKT kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini ulang tahun HKT diadakan di tengah bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan webinar yang membahas tentang pertanian. Dengan tema, membangun semangat gotong royong menuju kedaulatan pangan nasional, Kamel berharap, di tengah pandemi COVID-19, yang telah memukul ekonomi para seniman, mereka dapat sedikit terbantu dengan adanya pameran yang digelar HKT itu. Ujar Kamel Ujar Kamel